Halo Bro, jumpa lagi di Slato Channel Sekarang saya sedang berada di Bekja Autotronic Nah di Bekja Autotronic ini saya membawa Innova Zenix Q Silver Nah itu untuk melakukan pemasangan peredam Dan paket peredaman yang kita pilih adalah paket peredam dari Motomobi Nah kenapa saya melakukan pemasangan peredam Yang pertama saya melakukan pemasangan peredam itu karena Waktu saya beberapa kali keluar kota itu saya melihat mobil ini masih ada suara-suara angin Suara bising dari bawah kolong bahkan suara ban Nah saya mencoba meruduksinya dengan memasang peredam Dan itu saya lakukan dengan pemasangan di Bekja Autotronic ya Bro Bagaimana prosesnya? Saksikan terus video di Slato Channel ini ya Bro Terima kasih telah menonton! Ya ini sekarang mobil masuk dalam tahap pembongkaran Jadi interior-interior yang ada di dalam itu dicopotin satu-satu ya Baik itu pertama ya jok-joknya jok depan, jok tengah, jok belakang Nah sampai subwoofernya juga dilepas Itu kan ada box subwoofer Sampai karpet dilepas, plafon juga dilepas Karena ini full peredam, door trim dilepas Ya kecuali dashboardnya Oke ini Bro ini barang-barangnya semua dikumpulkan dalam satu kerdus Nah ini dia barang-barangnya sudah dilepas Dan itu prosesnya masih itu ya Dilepas itu ya Ntar lagi joknya itu dilepas Nah ini baris kedua di tengahnya ini sudah dilepas Nah ini jok tambahannya nih Sudah Ini proses pembongkarannya ya Ya jok belakang sudah kecopot semua ya Ya jok, ya jok, ya Bersama So, darling When the rain comes crashing in I'll be right here, I listen to you sing Ya penting untuk diketahui ya bro Karena ini Nova Zenix tipe Q Dia sudah ada panoramic sunroof Sama dengan tipe V juga Sudah ada panoramic sunroof Tapi bukan berarti dia gak bisa dipasang per dam Karena di belakang itu bisa dipasang per dam Ya bisa dua lapis lagi bro Gak ngeganggu untuk panoramicnya Itu perlu dicatat ya bro Gak mengganggu mengenai pergerakan panoramic Dan disitu ada memang ada juga curtain airbag Cuman permasangannya untuk per dam yang di pelafon itu harus hati-hati Karena ada curtain airbag Ini dia bro Per dam yang kita pakai Yaitu per dam NK48 Motomobi Yang berbahan itu butil rubber with aluminium foil Dan ini sudah terpasang bro Di bagian pintunya bro Per dam noise kill NK48 Motomobi Ya bukan hanya di luarnya aja Kita lihat di dalamnya juga sudah dilapis Nah di bagian baterai itu bawahnya itu dikasih per dam Jadi gak disisip-sisip Jadi baterai itu kan ada dudukannya dilepas diangkat doang Tanpa ubah posisi kabel atau ngelepas kabel Itu langsung dipasang per dam Jadi per damnya itu sampai di bawah baterai Gak ada kan bro di tempat lain seperti itu Yang tempat lain itu hanya disisip-sisip doang bro Jadi masih terasa tuh kalau ada suara angin dari bawah tuh Dari bawah baterai Nah itu lihat ya semua sudah terpasang tuh Itu bahkan blower AC nya yang di bagian belakang tuh dicopot Nanti dipasang kembali Ya bro jadi ini pemasangannya bener-bener Bener-bener sampai Ya terpasang semua Jadi gak ada yang disisip-sisip Jadi biar bisa bagus hasilnya maksimal hasilnya Memang harus begitu bro Yang penting gak rusak bro Tidak terganggu dan tidak ada error Setelah pemasangan ya Jadi ini sudah terpasang semua nih bro Ya Per dam motomobinya Nah ini sekarang Sekarang ini Kita habis dipasang per dam noise kill motomobi NK48 Itu di liquid sunproof ini Dia di liquid sunproof tuh seperti ini hasilnya Warnanya abu abu tu Jadi dia Tidak ada lagi celah-celah tuh Ya celah-celahnya ketutup semua Itu bedanya liquid sunproof Ya itu juga gak ada di tempat lain bro Jadi mobil Setelah lapisan pertama Di liquid sunproof dulu Untuk menutup celah-celah yang masih ada Karena kan itu di Kalau per dam itu kan ada Ditambah-ditambah-ditambah Nah celah-celahnya itu ketutup semua bro Jadi sempurna Ya itu kita lihat ya bro Jadi begini dia bro Kalau full liquid sunproof Jadi warna abu abu Bahkan sampai ke pelafon tuh Jadi gambar omobi udah gak ada lagi ya Nah ini sekarang Pemasangan untuk foam akustik Nah ini foam akustiknya udah terpasang nih Sampai di pelafon juga Di bagian belakang Jadi belakang di pelafon itu Dikasih juga foam akustik Ya kan bro Jadi mobil ini Kedap bro Tapi Anda jangan berharap Kalau mobil sudah full per dam 100% hilang semuanya bro Ini yang dikasih wanti-wanti Kepada Kita ya Bahwa 70% ya Bisa berkurang Nah itu ya bro Catat 70% Anda tidak bisa menghilangkan 100% Semua noise-noise yang ada Ini dia bro Sudah terpasang semuanya bro Nah ini saatnya Untuk proses Pemasangan kembali Bagian-bagian interiornya Ini dia Sudah dipasang nih interiornya Jok-joknya Sudah kembali dipasang Ya bro Ya untuk di Bekja Ototronic ini Banyak paket-paket Peredaman yang bisa Anda pilih Dan saya memilihnya Memang NK48 Motomobi ya Dan disitu Saya sudah mendapatkan Harga paket Yang sudah di diskon Nah untuk model yang lain Bisa Anda pilih juga Cuman saya memang Memilih ini Karena beratnya Jauh lebih ringan Tapi mungkin Anda Kalau pingin yang lebih Kedap Lebih kedap Ada bahan yang lebih tebal ya bro Ya bro Mobil ini sekarang Masih dalam proses Pemasangan kembali Part-part interior yang ada Sampai nanti Terpasang semua Nah kalau Untuk disini ya Khusus di Bekja Saya nggak tahu Di tempat lain Kita tuh selalu Pemasangan 5 hari 4 malam Begitu juga mobil Milik Mr. R Waktu itu ya Zeniknya 5 hari 4 malam Jadi Mereka nggak mau Diburu-buru Biar hasilnya maksimal Dan sesuai Dengan standar Dari Bekja Ototronik Habis dipasang Perdam Mobil dicuci bro Jadi mobil itu Dicuci Habis itu Mobil akan diperiksa-periksa Kembali Nah ini mobil sudah Dicuci ya bro Ini mobil sudah Selesai Sudah 5 hari 4 malam Jadi Mobil sudah Dicuci Dan saatnya Saya mau mengambil Mobil ini Sebelum saya mengambil Mobil ini Mereka melakukan Pemeriksaan kembali Nah setelah melakukan Pemeriksaan kembali Ternyata belum dipasang tuh bro Kabel audionya Belum dihubungkan ke aki Jadi tinggal itu aja sih bro Yang ini sekarang lagi dipasang Oke bro Terima kasih bro Sudah menonton dari awal sampai akhir Jika Anda menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Berikan komentar Anda Dan subscribe Anda Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasinya See you bro In the next video Mantap bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax